Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di AGC channel channelnya peternak ayam pemula nah saat ini saya sedang berada di kandang dan disini ada beberapa ayam saya dan ini adalah ayam-ayam calon indukan jadi saya itu sangat senang sekali kalau saya punya ayam yang banyak dan salah satu cara untuk cepat memperbanyak ayam adalah memelihara ayam-ayam betina yang banyak jadi kalau buat saya mau ayam betina jelek ataupun bagus akan tetap saya rawat karena sama-sama bisa menguntungkan buat saya jadi dengan merawat ayam-ayam betina ini selain ayam-ayam kita cepat bertambah banyak kita juga bisa memanfaatkan telurnya kalau kita rasa ayam-ayam kita sudah cukup banyak dan sudah tidak sanggup lagi untuk memberi pakannya kita tinggal ambil-ambil saja telurnya karena kebetulan sekali di rumah saya itu ada tiga anak-anak yang masih sekolah jadi mereka sangat senang sekali dengan telur entah itu digoreng ataupun untuk dijadikan campuran makanan seperti menyenduh mie ataupun yang lainnya kemudian cara memperbanyak ayam dengan selain memperbanyak indukan perawatan ayam-ayam juga harus diperhatikan supaya ayam-ayam kita tetap sehat karena percuma kalau setiap ayam yang menetas kemudian entah itu beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian ayam-ayam kita malah sakit dan mati dan kalau saya sendiri untuk perawatan anak ayam supaya sehat-sehat itu adalah dengan memberikan jamu seperti kita bisa membuat jamu dari kunyit temulawak, jahe, lengkuas dan juga rempah-rempah lainnya lalu di dalam pakannya saya sering juga memberikan daun pepaya yang diiris-iris halus kemudian dicampurkan ke dalam pakan dan terlebih lagi kalau kita merawat ayamnya itu di saat cuaca seperti sekarang ini yaitu musim hujan jadi kita harus bisa menjaga ayam-ayam kita tetap sehat dengan memberikan jamuan untuk ayam karena sepengalaman saya memang beternak ayam di saat musim hujan itu ayam-ayam mudah sekali terkena penyakit seperti mencret dan lain sebagainya jadi kadang nafsu makan ayam pun jadi menurun kemudian lama-lama bisa mati oleh karena itu memang sebaiknya kita lebih baik menjaga daripada harus mengobati karena kalau ayam sudah sakit untuk mengobatinya memang sangat-sangatlah sulit sekali dan kalaupun memang menurut teman-teman semua dengan membuat jamu-jamuan itu agak sedikit ribet mungkin teman-teman bisa menyediakan vitamin-vitamin atau obat-obatan untuk ayam yang bisa dibeli di toko selain pemberian jamu-jamuan perawatan ayam supaya ayam-ayam tetap sehat mungkin kita harus menjaga kebersihan kandang supaya selalu bersih dan tidak cepat terjadi tumbuhnya jamur atau virus jadi rajin-rajinlah untuk membersihkan kandang ayam karena kalau di musim hujan seperti ini terkadang kotoran ayam itu akan susah sekali untuk kering dan itu bisa menjadi amoniak yang bisa menyebabkan ayam-ayam kita terkena flu atau sakit terus kemudian apalagi ya pemberian obat cacing pemberian obat cacing itu sangat penting jadi meskipun ayam-ayam kita terlihat sehat tapi kita harus rutin untuk memberikan obat cacing mungkin satu bulan sekali atau dua bulan sekali meskipun ayam-ayam kita itu terlihat sehat tapi kita tidak tahu kalau di dalam tubuh ayam itu mungkin saja sudah ada bibit-bibit cacing yang nanti kemudian semakin lama cacing itu semakin membesar dan bisa menghabiskan nutrisi atau giji dari apa yang ayam makan jadi meskipun kita kasih makan yang bagus tapi ayamnya cacingan nantinya akan percuma saja ayam akan tetap kurus dan terlihat lesu oke kawan-kawanku semuanya mungkin untuk sharing-sharing kali ini atau berbagi pengalaman saya sebagai peternak ayam pemula saya kira untuk sementara saya cukupkan sampai disini mungkin kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!